Intro Ya sekarang kita akan mereview metershow modern M3700B Menampakannya seperti ini dengan warna dominan biru dan abu-abu Untuk membukanya kita tarik tuas di pinggir Seperti ini Tarik dan metershow akan terangkat Nah diameter pisau dari metershow ini sendiri 7 in dengan shank setengah in Dan kemudian dengan watt 900 watt 220 volt dan berat di kardus itu 5,4 kilo Putaran pisau 5500 per menit Nah di dalam dusnya sendiri kita dapat jig Nah jignya seperti ini Hampir mirip dengan dog clamp Fungsinya untuk menahan untuk membuat tahanan atau jig Supaya pemotongan yang dilakukan terus menerus gak berubah posisi kayunya Nah kita coba tes kekuatan si jignya sendiri Jignya bisa dipasang di kiri dan sebelah kanan metershow Kita kencangkan Cukup kuat Sampai mesin terangkat pun gak gue yang sama sekali Oke sekarang kita lepas Nah sekarang kita pengoperasiannya dengan menekan tuas yang ada di jempol Kalau kita pakai tangan kanan tuasnya ada di jempol Nah kalau tuasnya tidak ditekan Si mata pisau tidak akan bisa dinaik turunkan Jadi dia akan keras semacam tuas safety juga Jadi gak misalnya kesenggol atau apa gak tiba-tiba jatuh Seperti ini Tuasnya harus ditekan Seperti metershow pada umumnya ya Dan ini adalah knob untuk mengatur derajat potong Nah metershow modern ini bisa ke kanan sampai 45 derajat Dan ke kiri sampai 45 derajat Seperti ini Ini potongan 45 derajat Nah karena udah agak lama Jadi si blade guardnya gak bisa turun otomatis karena seret Jadi memang harus dibasihkan dahulu Karena ya mungkin barang low end Jadi gak se heavy duty barang metershow di atasnya Kayak black decker, stanley, dan lain-lain Nah untuk potong miring Misalnya kita ingin membuat hexagon Atau segi 6 adalah memutar knob di belakang tadi Dan kemudian Kita atur berapa derajat yang kita inginkan Ini dari 0 sampai 45 derajat Kalau untuk hexagon Biasanya saya setel di 30 derajat Seperti itu Kencang-kencangkan lagi Dan mata pisalnya sudah turun Sudah miring maksudnya Sudah di posisi miring 45 derajat Nah sekarang kita coba tes Untuk presisi Jadi sebagaimana yang dikeluhkan teman-teman Biasanya tidak presisi antara si plat yang di pinggir dengan kayu Nah kalau kita lihat Ini bawaannya ketika beli gak diotak-atik sama sekali Dan beruntungnya dapat barang yang presisi Kalau enggak kita harus pakai amplas dulu si base plat pinggirnya ini Karena ini sudah presisi Jadi tinggal pakai aja Jadi teman-teman gak perlu Untuk cekalibrasinya seperti itu Untuk yang pinggir Nah kita coba potong Di 0 derajat Potong biasa ya Potong biasa Suaranya cukup berisik Nah atasnya modern lah ya Cukup berisik Kita lihat hasil potongnya Dengan mata pisau bawaan 60T Kita bisa lihat Mulus Cuman masih berongga Karena ini masih pisau bawaannya Kalau teman-teman Pengen lebih bagus Hasilnya bisa diganti ke Mata pisau yang lebih baik Misal Ini merek si biru atau si kuning Yang sama-sama 60T Cuman hasilnya Matanya lebih tajam Seperti ini Kita coba untuk Pemotongan Ini tersewnya walaupun Dalam HP disk collector Tapi masih Keluar-keluar ya Debunya Jadi masih kemana-mana Nah kekurangan dari mata pisau ini adalah Masih berbulu Walaupun 60 derajat Walaupun 60T Walaupun 60T Masih berbulu Asil potongnya Tidak semulus Matap pisau di Merak lain Kita lihat 45 derajat Hasilnya siku Hanya ya potongannya aja yang Kurang bersih Gak clean cut gitu ya Dan masih banyak Bulu-bulunya Bulu seperti ini yang Ya merepotkan Kalau kita kerja di Potong banyak Kita coba potong miring Dan Biasanya ini digunakan Untuk membuat heksagon Atau segi 6 Kita miringkan Lihat Untuk potongan seperti ini Agak berat Gak tahu kenapa Emang pisau Atau gimana Cuman emang karena Agak berat Jadi Hasilnya Biasanya gak akan semulus Kita potong Kita potong Ketika dimiringkan Seperti tadi Kita lihat Hasilnya gak semulus Yang tadi Jadi Plus minusnya sendiri adalah Plusnya harganya murah Cuman untuk Good quality Cukup Gak terlalu bagus Tapi Buat saya worth it Untuk dipakai sehari-hari Ini udah hampir setahun Barangnya Gak ada kendala yang berarti Cuman ya itu seret Karena Jarang dibersihkan Mungkin harus sering-sering Dilumasi Dan Jangan lupa Teman-teman Mengganti pisau Dengan yang lebih bagus Dan dengan Seng yang setengah in Terima kasih Terima kasih Terima kasih